You guys welcome back, balik lagi sama gue disini dan di video kali ini gue bakal coba nge-review lagi dan juga ini sebuah request yang teman-teman dari kalian yang cukup banyak yaitu nyobain rudal scuff naval dan juga tmf155 di rftak yotir peliki ya dan ini dimana kemungkinan cukup banyak dicobain di peliki gimana rasanya dan ya gue juga penasaran sebenarnya karena belum coba ya belum pernah dicoba dan kita bakal coba kombain juga torpedo slwt di si peliki ini apakah cocok atau enggak dan harusnya sih cocok sih karena si aluant ini salah satu torpedo yang memang menurut gue bakalan cocok di semua jenis kapal ya khususnya ya dan disini gue udah di lobby dan juga udah di si kapal veliki nya dan untuk item seperti yang gue bilang ya disini gue pake scuff naval, tmf155 dan juga slwt dimana ini 3 item baru maksudnya yang hadir di updatean sekarang untuk kebawahnya disini glnya pake A22 ogon dan pertahanan dari unsec ya laser ya ini pake laser laser dan juga kali 4 nya pake siram disini udah pas ya 2 laser nya untuk ngebasmi pesawat dan 4 siram nya untuk ngeblok missile kalo di spam gitu ya oke dan bentar kita ada yang kurang nih kayaknya gue bakal beli skin deh bentar guys kita beli skin yang ini kali ya biar terlihat sangat 500 gol waduh gue langsung deres guys kan langsung habiskan widih tapi gapapalah biar terlihat ini ya biar terlihat sangat gitu ya karena tentara tuh harus hitam guys biar mantap ya oke biar gak lama kita langsung aja cobain ya di mode online pastinya oke guys kita sudah masuk di match pertama kita main di map arctic ya kita main di map arctic dan semoga aja bisa menang ya tapi harusnya dengan item ini menurut gue harusnya enak sih biar ada masalah ya oke musuh gak ada kapal hidup harusnya ini keuntungan yang bagus kita ada kapal hidup kita udah lihat Yeah ini udah bersuka Nafal sangat mantap ya ini 3 biji skap nafal tembut 78 ribu coy nih kok gue dengar jatuhnya sangat cepat wah mantap tuh satu-satunya makasih sih Tidak pakai lama langsung ini juga Ini untuk Ogun sih memang enaknya buat jarak dekat sih Ogun tuh buat jarak jauh sangat tidak enak Kita ambil kiri aja Oh dia mau bermain-bermain kapasit Ini bisa menang siap Ini bisa menangis Ini Ini Lalu 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 Alikopter belum keluar yang sebenarnya Oke Bentar guys kita coba Aduh hantung ngapain disitu Aduh Yang bermain-bermain bagi mundur an'jazz Disitu kan juga ada di depan attack disitu Ini harusnya menang ya udah positif menang ya kita Timnya masih full musuh tinggal satu Easy lah Harusnya Aduh Mati 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 Nice menang guys ya Kita dapat DMX 800 ribu Dan itu lumayan ya kita paling tinggi juga ya Disini dan memang itemnya sangat mantap udah skop dapatnya Kita reload cepat DMX up kit Tambah dengan torpedo SLW Kita coba sekali lagi di offline biar lebih puas Kita coba main Barbar ya Karena tadi online itu agak susah untuk Barbarnya Kita coba sekarang di offline mode Barbar kita puas-puasin dengan itemnya di Veliki ini Oke Oke Dan menurut gue sih ini menurut gue worth it sih item kayak gini sih Gak akan nyesel lah ya Ini enak banget Oke kita langsung maju aja ke depan Cuma ini kapal emang berat banget sih Oke Wajar ini berat karena battle cruise Eh Lepas Tunggu sampai keliatan musuhnya Tunggu sampai keliatan musuhnya Tunggu sampai keliatan musuhnya Tunggu sampai keliatan musuhnya Kupieni Udah Fungsi Kupi Begitu Masih Masih lihat ya Tropedo dengan Bagianya sangat cepat ya reloadnya Lihat aja näas Tropedo sangat cepat reloadnya Alemu yak Apa Jadi Ini Enak banget kombinasinya sangat pas menurut gue, kombinasi sekap naval dengan srw itu bener-bener choice banget sih, reloadnya enak banget cepet ada ikan gabus ternyata disini aduh, aduh kenang hati yuri itu ya sumpah sih ini kombinasi itemnya enak banget sih seriusan enak banget coy wuhh, seluruh bocok tirang minyaknya jarang karena ini bener-bener kita mati ya nice saya belum tau ya damage combo ini sayang-sayang nice mati juga ya harus oke mantap ya guys ya kita menang lagi dapat damage 1 juta damage dengan kill 4 wih jadi keren-keren keren mantul GG Gaming sih itemnya dan oke lah kita cuma 2 meter aja untuk reviewnya dan ya memang ternyata ini enak banget kalian mungkin harus cobain sih biar merasakan nikmatnya ya karena menurut gue ini kalau menurut gue pribadi ini udah pas banget enak banget dan gak menurut gue udah pas lah ya gak ada yang kurang paling kurangnya di ini aja sih di kapaannya memang agak berat sih beloknya agak susah ya tapi untuk item persenjataannya ini udah pas banget udah cocok banget dengan damage dari skala kenapa dan reload juga cepat ini juga cepat dan reloadnya sangat terasa apalagi SLWT reloadnya kalian bisa lihat sendiri tadi bener-bener cepat parah ya reload dari SLWT kalau ditaruh di Veliki itu udah joss parah sih dan ini menurut gue salah satu item yang rekomen buat temen-temen yang pake Veliki yang levelnya udah 25 ya atau yang masih 20 pun ini bisa ya karena Skalp Nava bisa dapetin gratis TMA pun bisa dapetin gratis dan untuk SLWT ini bisa dibeli di level 20 tapi kalau memang kalian pengen beli Skalpnya otomatis kalian harus level 25 dulu biar bisa cobain Skalp Nava di Veliki untuk yang lainnya untuk Aduh apa untuk DLnya atau Grand Launcher kalian bisa pake RB ke bawahnya kalau gak punya Ogon kalau ini siram udah paling nanti kalian bisa pake pansir atau ketel gitu ya biar bantep buat ngecurin pesawat musuh tapi untuk item cannon torpedo dan juga rudal itu udah pas banget sih dan itu mantul parah ya dan oke mungkin itu aja untuk video kali ini review Skalp Nava TMS 1255 dan juga torpedo SMT di RF Takvio 3 Veliki ini enak barah enak banget guys ini harus kalian coba sih ini mantul banget bener-bener tidak akan mengecewakan hasilnya gitu ya karena ya harganya pun mahal ya ketiga item itu jadi wajar kalau memang damage dan download yang dihasilkan memang puas banget gitu ya dan oke mungkin itu aja dan thank you banget juga yang udah nyaranin dan request untuk item ini di Veliki ini gue kemarin sempat baca komennya di live maupun di konten untuk cobain item ini dan ternyata ini enak banget gue cobain ya ini joss banget guys thank you banget yang udah nyaranin dan juga yang udah like comment share dan subscribe tentunya thank you banget ya dan mungkin kalau ada pertanyaan atau saran tulis aja di kolom komentar di bawah nanti pasti gue jawab kalau ada pertanyaan yang memang harus dijawab dan kalau teman-teman ada saran item atau pengen apa namanya experiment item di suatu kapan yang item tertentu tulis aja di kolom komentar di bawah juga nanti gue pasti cobain kalau memang itemnya menarik di kapal itu kalau kita pasang ya pasti gue cobain dan bikin kontennya juga kalau memang itu GG gaming ya atau menarik lah ya itu pasti gue bikin sih atau kita cobain itu ya oke guys begitu aja dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya thank you buat semuanya bye bye